Seiring berjalannya waktu, petir kuning, yang hampir kehilangan kekuatannya, akhirnya hancur oleh pukulan terakhir si Feng. Itu berubah menjadi seberkas cahaya listrik kuning yang berkeliaran di langit biru langit dan akhirnya menghilang. Si Feng, yang terlihat seperti iblis berambut hitam, berdiri dengan bangga di dalam kehampaan dan berteriak kepada empat orang di dalam kehampaan, ayo pergi. Saat ini, si Feng tidak sabar untuk terbang keluar dari zona kematian terlarang ini. Rambut hitam panjang di tubuhnya sudah menyebar ke lehernya. Dalam benaknya, dia samar-samar mengingat suara iblis yang samar-samar itu. Dia harus meninggalkan zona kematian terlarang ini secepat mungkin. Bahkan jika si Feng menghancurkan tubuhnya dan memisahkan jiwanya dari tubuh ini, dia tidak akan berani melakukannya di zona kematian terlarang ini. Itu karena jiwa Piao Sueyan, yang dia pegang di tangannya, telah dihancurkan dengan cara ini. Setelah berteriak pelan, si Feng menunjukkan gerakan tubuhnya dan bergegas maju dengan kecepatan tercepat. Kemanapun dia lewat, dia meninggalkan serangkaian bayangan putih di kehampaan. Ibu dan putrinya awalnya datang ke zona kematian terlarang ini untuk mencari Chuyue. Sekarang Chuyue telah ditemukan, dia berada di tangan Ning Cheng. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal di tempat berbahaya ini. Kirin King hampir mati beberapa kali di zona kematian terlarang ini. Berkat si Feng, dia telah diselamatkan beberapa kali oleh Ning Cheng yang aneh itu setelah meninggalkan si Feng. Dia puas bahwa dia akhirnya mendapatkan pedang panjang tingkat mulia tingkat tujuh. Karena si Feng berkata untuk pergi, dia tentu saja tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Adapun kata-kata Ning Cheng, dia tidak tahu. Karena kesal, orang aneh ini membawa monster berambut hitam yang tertidur dan terbang bersama yang lain. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran orang aneh ini. Serahkan padaku. Kirimkan padaku. Kirimkan padaku. Si Feng, yang terbang di depan, sekali lagi mendengar suara iblis yang menyihir di benaknya, menyebabkan si Feng menjadi linglung sejenak. Ketika si Feng pulih, dia tiba-tiba menjadi sangat khawatir. Tangannya membentuk segel saat dia terbang dan berteriak dengan suara rendah, hati-hati. Penjaga. Aku harus cepat. Aku harus meninggalkan tempat sialan ini secepat mungkin. Setelah sekitar setengah jam, si Feng akhirnya melihat gunung besar di depannya, yang sepertinya terhubung dengan langit dan bumi. Di kaki gunung terdapat dua buah pintu perunggu berkarat yang sepertinya sudah lama ada di sana. Saat ini, kedua pintu perunggu itu kembali tertutup rapat. Tampaknya setelah dibuka, pintu akan tertutup secara otomatis setelah jangka waktu tertentu. Sama seperti ketika si Feng dan dua orang lainnya mengikuti Cuyue ke sini dan sampai kedua pintu perunggu, pintu itu juga ditutup. Membakar. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Segera, kumpulan api merah darah yang ganas keluar dari tubuhnya dan membakar ke depan. Nyala api dengan cepat mengembun menjadi sosok menyala berwarna merah darah, yang jatuh di depan dua pintu perunggu. Retak, 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 retakan. Sosok api berwarna merah darah tiba-tiba menarik kedua pintu perunggu, yang membuat bumi bergetar lagi. Ketika kedua pintu perunggu dibuka lagi, sosok api berwarna merah darah itu berubah menjadi api berwarna merah darah dan berguling kembali ke si Feng. Si Feng menoleh dan melihat ke belakang. Ning Cheng dan Kirin King hampir menyusulnya. Itu adalah ibu dan putrinya, yang budidaya bela diri hanya ada di alam Grandmaster bela diri. Mereka tertinggal jauh. Ini tidak akan berhasil. Mereka terlalu lambat. Melihat ibu dan putrinya, si Feng mengerutkan kening. Terlebih lagi, mereka terlalu lemah. Kemungkinan besar mereka akan menunda kepergiannya. Ketika dia memikirkan hal ini, sosok si Feng melintas, dan dia dengan cepat merobek langit menuju ibu dan putrinya. Eh, melihat si Feng terbang kembali, Ning Cheng dan Kirin King berseru kaget. Aduh, sosok si Feng melewati mereka seperti embusan angin. Kemudian mereka menoleh dan melihat si Feng terbang menuju ibu dan anak perempuan di belakang mereka. Begitu si Feng tiba di depan ibu dan putrinya, dia langsung berkata, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu terlalu lambat, kita harus meninggalkan tanah kematian terlarang ini secepat mungkin. Mendengar kata-kata si Feng, ibu dan putrinya terkejut. Mereka sepertinya mengerti maksud si Feng. Apakah menurutnya mereka terlalu lambat dan akan meninggalkannya? Memikirkan krisis di tanah terlarang kematian dan nyaris lolos dari kematian, ibu dan putrinya mungkin sudah lama meninggal jika bukan karena seluruh tubuh mereka. Jika mereka benar-benar ditinggalkan olehnya, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana cara keluar dari tanah kematian terlarang. Hanya tangan hitam berbulu pada kerangka putih di dalam gua sudah cukup untuk membuat mereka tidak bisa keluar. Juga, bangkai dilembah di luar gua semuanya adalah bangkai dari alam yang mulia bela diri. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata si Feng, wanita cantik itu menjadi semakin khawatir. Dia tampak seperti sedang memohon padanya. Dia berkata kepada si Feng, Aku tidak akan menahanmu, tapi bisakah kamu membantuku membawa Siner dan Cuyue pergi? Aku mohon padamu, kita sudah bersama begitu lama. Mendengar perkataan ibunya, wajah gadis itu langsung diliputi keterkejutan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ibu. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini? Aku akan pergi sendiri. Jika kamu ingin pergi, kita akan pergi bersama. Mendengar perkataan ibu dan putrinya, si Feng tahu bahwa mereka telah salah paham. Dia segera berkata, Kalian berdua terlalu banyak berpikir. Saya tidak bermaksud menahan kalian di sini. Kemudian, mendengar kata-kata si Feng, ibu dan putrinya memandangnya dengan heran. Tadi, yang dia maksud dengan jelas adalah mereka menahannya. Si Feng berkata kepada mereka, Aku punya senjata luar angka Sasuan. Kamu bisa memasukinya dan aku akan membawamu pergi. Senjata luar angka Sasuan, mendengar kata-kata si Feng, ibu dan putrinya semakin terkejut. Sejauh yang mereka tahu, mereka belum pernah mendengar tentang senjata luar angka Sasuan yang memungkinkan makhluk hidup memasukinya. Saat ini, sebagian besar metode pemurnian senjata di dunia ini telah hilang. Senjata luar angka Sasuan yang dapat menampung makhluk hidup hanya ada dalam legenda kuno. Para penyuling misterius saat ini tidak dapat lagi memurnikannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ibu dan putrinya tidak mengetahui tentang senjata spesuan yang dapat menampung makhluk hidup. Kemudian, si Feng berkata kepada ibu dan putrinya, tenang saja. Setelah mendengarkan perkataan si Feng dan rukun satu sama lain hingga saat ini, ibu dan putrinya tidak lagi ragu dengan perkataan si Feng. Segera setelah itu, mereka mengikuti instruksi si Feng dan menenangkan pikiran mereka. Si Feng mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah mereka. Kemudian, dengan kilatan cahaya berwarna merah darah, ibu dan putrinya ditarik ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah oleh si Feng. 462. Sosok si Feng melintas melewati Ning Cheng dan Raja Kilin lagi dengan suara suosh. Ning Cheng dan Raja Kirin saling memandang ketika mereka melihat si Feng bergegas melewati mereka. Ning Cheng berkata, Orang tua, apakah kamu melihat itu? Adikku yang manis. Eh, setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, Raja Kirin menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata kepada Ning Cheng, ibu dan putrinya hancur berkeping-keping oleh telapak tangannya. Bahkan abu mereka pun tidak tersisa. Adik kecilku sebenarnya adalah orang yang sangat ganas. Dia bahkan berani menyentuh sepasang ibu dan anak yang begitu cantik. Ning Cheng menundukkan kepalanya dan melihat monster hitam berambut panjang yang sedang tidur di tangannya. Sayang sekali pria ini tidak bisa lagi menikmati tubuh seindah itu. Haus darah, kejam, tidak berperasaan, dan jahat. Si Feng, iblis bila, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Raja Kirin memandang sosok yang tidak jauh dari situ dan berkata, Ayo pergi juga. Kami tidak ingin memprovokasi dia dengan mengulur waktu seperti yang dilakukan ibu dan putrinya. Lalu kami akan dibunuh. Oke. Segera setelah itu, kedua sosok itu juga melesat menuju dasar gunung besar itu. Setelah si Feng melewati gerbang perunggu, dia tiba di gua yang dia masuki sebelumnya. Di bawah cahaya biru langit dari gerbang, gua yang awalnya gelap diwarnai dengan warna biru langit. Setelah itu, si Feng tidak ragu-ragu lagi. Dia menggunakan keterampilan gerakannya dan terus menembak melalui gua, meninggalkan bayangan putih di dalam gua. Ning Cheng dan Raja Kirin juga menggunakan gerakan tubuh pemecah ruang dan dengan cepat menyusul si Feng. Mengikuti di belakang si Feng, mereka sangat akrab dengan gua itu. Segera, si Feng mendekati tempat di mana lebih dari 10 tumpukan tulang putih terkena tangan hitam berambut panjang. Ikuti dengan cermat, si Feng berteriak kepada dua orang di belakangnya. Segera, pedang bulan purnama muncul di tangannya. Dia menuangkan energi ke dalamnya. Ketika sampai di tempat itu, pedang bulan purnama di tangannya berputar ke atas. Pada saat yang sama, tangan besar berbulu hitam muncul di atasnya. Dengan keras, ia terbanting dan bertabrakan dengan pedang bulan purnama. Tangan besar dan pedang bulan purnama berhenti sejenak. Pada saat ini, sosok si Feng melewati tanah, diikuti oleh Ning Cheng dan Kirin King. Astaga, dia dengan cepat terbang melewati mereka. Peng, pedang bulan purnama sekali lagi ditampar oleh tangan hitam berbulu itu. Tapi tepat setelah itu, karena si Feng dan dua lainnya telah lewat, tangan hitam berbulu itu juga menghilang. Si Feng melambaikan tangannya dan pedang bulan sabit itu terbang kembali ke tangan si Feng. Ayo pergi. Si Feng menemukan bahwa rambut hitam di tubuhnya mulai menyebar ke dagunya dan suara menyihir di benaknya menjadi semakin jelas. Sekarang, si Feng berpacu dengan waktu. Dia tidak berani membuang waktu lagi dan harus meninggalkan tempat terkutuk ini secepat mungkin. Dengan cepat, si Feng akhirnya meninggalkan gua dan kembali ke lembah yang dipenuhi kabut dan mayat membusuk. Mengaum, 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 mengaum. Di pintu masuk gua, lusinan mayat membusuk dengan kekuatan alam kehormatan bela diri bintang satu berkumpul. Ketika mereka melihat si Feng keluar, mereka langsung menerkam si Feng seperti binatang buas. Garis-garis energi yang mempesona melesat ke segala arah. Ini adalah keterampilan bela diri yang mereka kembangkan ketika mereka masih hidup. Enyah, melihat mayat-mayat busuk menjijikan yang berkerumun ke arahnya, si Feng meraum dengan marah. Segera, nyala api berwarna merah darah keluar dari tubuhnya dan menelan mayat-mayat yang membusuk. Mengaum, 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 mengaum. Dengan serangkaian raungan yang menyakitkan, mayat yang membusuk dengan cepat dibakar menjadi abu oleh api berwarna merah darah. Kemudian, di bawah tekanan kabut abu-abu aneh di tanah kematian terlarang, si Feng terbang di ketinggian rendah. Namun, dia tidak dapat dihentikan dan membunuh semua mayat membusuk yang menghalangi jalannya. Di luar lembah, tangan batu aneh yang keluar dari tanah dihancurkan oleh pedang putih ki yang muncul di sekitar si Feng. Ning Cheng dan Kirin King, yang berada di belakang si Feng, terbang dengan santai dan santai. Mereka bertiga dengan cepat kembali ke sungai hitam semula, dan baru kemudian mereka berhenti sementara terbang di ketinggian rendah. Hei, adik kecil, kamu punya janggut sekarang. Tebal sekali dan ini berkembang sangat cepat. Ning Cheng secara tidak sengaja melirik si Feng di sampingnya. Tiba-tiba, dia melihat wajah di bawah hidung si Feng ditutupi rambut hitam panjang. Bahkan Kirin King pun kaget melihat ini. Sekarang, Kirin King akhirnya mengerti mengapa monster di tangan Ning Cheng memiliki istri yang begitu cantik. Ternyata ia menjelma dari manusia. Dan si Feng juga berubah menjadi monster humanoid berambut panjang. Si Feng tidak memperhatikan Ning Cheng yang tidak normal. Dia menatap sungai hitam yang diselimuti kabut abu-abu tebal. Setelah merasakan sungai hitam tenang, dia segera terbang ke depan dengan tenang dan hati-hati. Ketika dia tiba di sungai hitam dan memikirkan keberadaan misterius di sungai hitam, si Feng tidak bisa tidak berhati-hati. Bahkan Ning Cheng menutup mulutnya dan dengan hati-hati menyeberangi sungai. Fiuh! Setelah mencapai seberang sungai, si Feng menarik nafas dan diam-diam bersuka cita karena dia tidak mengganggu keberadaan misterius dan kuat di sungai. Kemudian, si Feng tidak menunggu Ning Cheng dan Kirin King di belakangnya. Dia memimpin untuk terbang di ketinggian rendah dan kembali ke jalur awal yang mereka ambil untuk memasuki tanah kematian terlarang. Namun, saat dia mendekati pintu masuk ke zona kematian terlarang, perasaan tidak nyaman diam-diam muncul di dalam hati si Feng. Si Feng terus merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun tempat ini masih sama seperti sebelumnya, hamparan reruntuhan, gelap, aneh, sunyi dan dipenuhi awan putih keabu-abuan yang aneh, si Feng masih merasa ada yang tidak beres. Seharusnya terlalu mudah untuk keluar dari tanah kematian terlarang. Si Feng memikirkan pertanyaan yang muncul di benaknya ketika dia dipenjara di Petir Kuning. Meskipun dia tahu bahwa tanah kematian terlarang sangat besar dan apa yang dia lalui hanyalah sebagian kecil darinya, dia tetap merasa bahwa tanah kematian terlarang ini masih kehilangan sesuatu. Bahaya, bahaya terbesar bagi para pejuang di tanah kematian terlarang. Itu adalah bahaya terbesar yang telah membunuh semua prajurit yang telah memasuki tempat ini selama ratusan tahun. Hem, sepanjang jalan, si Feng terbang di atas reruntuhan di ketinggian rendah. Ketika dia hendak mencapai pintu masuk tanah kematian terlarang, sosok si Feng yang terbang cepat tiba-tiba terhenti. Aura pembunuh muncul di wajahnya. Haha, apakah kamu mengetahuinya? Haha, hahaha, hahaha. Tiba-tiba, tawa lama datang dari seluruh si Feng. Mendengar tawa ini, orang-orang mengelilingi si Feng dan tertawa. Namun, si Feng tahu bahwa tawa ini hanya datang dari satu orang yang telah menggunakan metode budidaya gelombang suara. Diringi gelak tawa dari sekeliling, tiba-tiba kegelapan turun. Seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi gelap gulita. Formasi ruang gelap, si Feng berteriak dengan suara yang dalam saat dia melihat sekeliling pada kegelapan. 463 Membawa si Feng ke ruang gelap. Hai, kenapa tiba-tiba gelap sekali? Apakah langit menjadi gelap di tanah terlarang kematian? Di belakang si Feng, suara aneh Ning Cheng tiba-tiba terdengar. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Suara serius Kirin King terdengar lagi. Ning Cheng dan Kirin King memasuki ruang gelap seperti si Feng. Haha, hahaha, tawa lelaki tua itu masih terngiang-ngiang di ruang gelap. Sepertinya suara itu datang dari segala arah, seperti suara hantu. Suara ini familiar sekali. Siapa yang tertawa? Ning Cheng merenung ketika dia mendengar suara itu. Ya, ini trik bermain kerisan tua. Kirin King berteriak saat mendengar suara itu. Kerisan tua yang dia bicarakan adalah orang tua yang menjual kepadanya panduan lengkap tanah terlarang kematian di kota Donghui sebelum mereka memasuki tanah kematian terlarang. Wajah tuanya seperti bunga kerisan ketika dia tersenyum. Jadi Raja Kirin memanggilnya Kerisan Tua. Kerisan Tua, Ning Cheng bingung ketika mendengar kata-kata Kirin King. Si Feng mengenali suara itu ketika dia mendengarnya. Orang tua itulah yang menjual kepada mereka panduan lengkap menuju tanah terlarang kematian. Mungkin orang tua itulah yang membuat mantra luar angkasa gelap. Hahaha, hahaha, segera setelah itu, tawa dari segala arah tampak bergerak saat berkumpul di depan mereka. Segera setelah itu, tidak jauh di depan mereka, sosok abu-abu buram terlihat samar-samar. Saat ini, mereka dapat dengan jelas mendengar tawa aneh datang dari sosok itu. Kemudian, sosok abu-abu buram itu perlahan menjadi padat. Hal pertama yang terlihat oleh mereka adalah wajah tua tersenyum yang tampak seperti bunga kerisan. Namun, wajah tua itu tampak baik dan ramah. Itu adalah Kerisan Tua. Tak lama kemudian, selain mukanya yang tua, badan Kerisan Tua yang buram juga menjadi kokoh dan jernih. Ya, ini aku. Nama panggilan saya adalah Kerisan Tua. Begitu Kerisan Tua muncul, dia mengangguk setuju pada Kirin King. Seolah-olah Kirin King bisa menebak bahwa dia adalah Kerisan Tua dari tawannya dan sangat mengesankan. Itu dia, orang tua yang baik hati. Pada saat ini, Ning Cheng melihat lelaki tua itu mengalihkan monster humanoid hitam dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah Kerisan Tua itu, menyapanya. Itu kamu. Ketika Kerisan Tua melihat Ning Cheng, wajah Kerisan Tua yang baik hati dan ramah itu langsung berubah. Seolah-olah ada permusuhan besar di antara mereka, dan dia mengertakkan gigi karena kebencian. Bagus. Bajingan kecil, lelaki tua ini akhirnya menangkapmu. Kamu benar-benar berani mencuri grimoyer tanah terlarang kematian milik orang tua ini. Orang tua ini pasti akan menyiksamu sampai kamu berada di antara hidup dan mati. Aku akan membuatmu sangat menderita hingga kamu berharap kamu mati. Kata Kerisan Tua dengan kejam kepada Ning Cheng. Awalnya, Kirin King berpikir bahwa ketika Kerisan Tua melihat Ning Cheng, senyumnya akan lebih ramah dan bersahabat. Namun, ketika dia melihat ekspresi ganas Kerisan Tua terhadap Ning Cheng dan mendengar kata-kata keras Kerisan Tua, Kirin King menoleh dan menatap Ning Cheng, yang berada di sampingnya, dan bertanya dengan ragu, bukankah kamu anak haramnya? Mengapa kamu terlihat seperti pembunuh ayahnya sekarang? Sialan kamu. Kamu adalah anak haram Kerisan Tua. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kata Ning Cheng. Setelah mendengar kata-kata Kerisan Tua, Si Feng menyadari bahwa panduan lengkap tanah terlarang kematian Ning Cheng yang unik telah dicuri dari Kerisan Tua. Kemudian, Si Feng menatap wajah Kerisan Tua dan berkata dengan suara rendah, Jika aku tidak salah, alasan mengapa tidak ada seorang pun yang meninggalkan tanah kematian terlarang hidup-hidup adalah karena kamu. He he. Aku ingat saat itu, ketika aku masih seorang bocah lelaki yang lugu, lincah, dan mengemaskan, keluarga ku telah mewariskan sebuah misi. Yaitu membunuh siapapun yang memasuki tanah kematian terlarang. Setelah membunuh mereka, mereka harus menjarah semuanya. Harta karun yang mereka peroleh di tanah kematian terlarang dari mayat mereka. Anda dapat menghubungi kami penjaga pintu keluar zona kematian terlarang, atau Anda dapat menghubungi kami pemburu pintu keluar. Apapun itu, tidak apa-apa, he he. Jadi maksudmu kamu telah memperoleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya di tanah kematian terlarang selama beberapa generasi. Setelah mendengar kata-kata Kerisan Tua, Raja Kirin memandang Kerisan Tua seolah sedang melihat harta karun yang bergerak. He he, bisa dibilang begitu. Saya memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Aku adalah harta karun yang mengharukan, tapi, saat Kerisan Tua berkata, tapi, dia tiba-tiba berhenti dan wajahnya berubah serius. Selanjutnya, aura Kerisan Tua meningkat dengan cepat. Punggungnya yang sedikit bungkuk menjadi tegak. Pakaiannya dan rambut putih di kepalanya mulai menari tanpa angin. Jika kamu menginginkan segalanya dari orang tua ini, kamu harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Sebentar lagi, kamu juga akan menjadi tiga mayat dingin di tanah kematian terlarang. Melihat aura Kerisan Tua meninggi, wajah Kirin King berubah drastis. Kerisan Tua, yang ada di depannya, tampak seperti Raja Bela Diri sekarang. Tapi sekarang, dia tidak bisa melihat kultivasinya sama sekali. Ketika Kirin King melihat sosok tua itu, seolah-olah dia sedang melihat sebuah gunung besar. Di depannya, dia seperti semut kecil. Seolah-olah Kerisan Tua bisa merenggut nyawanya hanya dengan sedikit gerakan. Alam petapa Bela Diri, Si Feng berteriak. Dia tidak menyangka lelaki tua ini adalah ahli alam suci Bela Diri. Dengan ahli seperti itu yang memblokir pintu keluar, tidak heran jika dikabarkan bahwa tidak ada seorang pun yang memasuki tanah kematian terlarang yang pernah keluar dalam beberapa tahun terakhir. Apa? Ketika Raja Kirin mendengar kata-kata Si Feng, wajahnya berubah drastis. Petapa Bela Diri, Realem Marsial Sage, orang tua ini adalah ahli Realem Marsial Sage, seorang Marsial Sage. Ada pepatah di benua Tian Heng, semua orang di bawah alam Marsial Sage adalah seekor semut. Pantas saja dia seperti semut di depan Kerisan Tua, tak mampu melawan sama sekali. Kita dalam masalah kali ini. Melihat Kerisan Tua di depannya, Si Feng menjadi semakin serius. Dia tidak menyangka ahli Realem Marsial Sage bersembunyi di tempat ini. He he, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku akan mengirim kalian bertiga ke neraka sekarang. Kerisan Tua, yang auranya berubah drastis, tersenyum. Kemudian, Kerisan Tua sedikit mengangkat telapak tangannya. Tiba-tiba, di ruang kosong yang gelap, sebuah cetakan telapak tangan besar, seperti gunung kecil, muncul di atas mereka bertiga dan menyelimuti mereka. Kekuatan bela diri Sage 464, Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap cetakan telapak tangan besar di atas mereka. Dia merasa bahwa dia tidak bisa menahan kekuatan Marsial Sain. Kemudian, Si Feng menunduk dan melihat telapak tangan kirinya. Sepertinya dia hanya bisa mengandalkannya. Si Feng mengandalkan prasasti berwarna merah darah yang telah berubah menjadi pola prasasti berwarna merah darah di tangan kirinya. Menurut sisa jiwa setan darah, prasasti berwarna merah darah ini hanya dapat diaktifkan tiga kali karena kerusakannya yang serius. Si Feng sudah mengaktifkannya dua kali, jadi hanya tersisa satu kali. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Si Feng benar-benar tidak ingin mengaktifkannya untuk terakhir kalinya dan menghancurkan prasasti miliknya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Di bawah kekuatan Marsial Sage, dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Jika dia tidak mengaktifkannya, dia akan mati. Lalu, Si Feng punya ide. Tapi kemudian, ledakan tawa aneh datang dari belakangnya. Hehehe, hehehe, hehehe. Setelah mendengar tawa mesum ini, Si Feng bahkan tidak perlu berbalik untuk mengetahui bahwa tawa ini berasal dari Ning Cheng yang mesum. Tapi kemudian, Si Feng tiba-tiba merasakan kekuatan familiar yang dipancarkan dari tubuh Ning Cheng. Si Feng untuk sementara berhenti mengaktifkan prasasti berwarna merah darah dan berbalik. Dia melihat seluruh tubuh Ning Cheng telah banyak berubah. Gumpalan asap hitam melayang keluar dari tubuh Ning Cheng. Hehehe, hehehe. Ning Cheng menunduk dan tertawa. Saat ini, wajahnya diselimuti gumpalan asap hitam. Kekuatan ini. Melihat kekuatan yang meluap dari tubuh Ning Cheng, Si Feng segera mengerti. Orang ini pernah menjadi muridnya. Namun, orang aneh ini pasti memiliki semacam teknik rahasia atau artefak pada dirinya yang memungkinkan dia menyembunyikan kekuatan yang dia kembangkan, sehingga mustahil bagi Si Feng untuk merasakannya. Hehehe, Ning Cheng masih tertawa. Tubuhnya perlahan melayang. Iya, tubuhnya perlahan melayang dan berputar di saat yang bersamaan. Huh, dasar mesum, kamu mencuri buku harta karunku dan sekarang kamu bermain trik lagi. Pergi ke neraka. Krisantua, yang tidak jauh dari Si Feng dan yang lainnya, berteriak dengan dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan bertepuk tangan ringan. Pada saat yang sama, cetakan tangan raksasa di atas Si Feng dan yang lainnya menamparkan dengan keras karena gerakan Krisantua. Kekuatan Marsial Sage benar-benar cukup kuat untuk menghancurkan segalanya. Hehehe, Ning Cheng, yang berputar di udara, sepertinya tidak memperhatikan sidik jari raksasa yang menamparkan. Tiba-tiba, sosok merah buram muncul di pelukannya. Pada saat yang sama, kelopak merah muncul di atas kepala Ning Cheng dan jatuh ke tubuh Ning Cheng. Selanjutnya, sosok merah di lengan Ning Cheng secara bertahap menjadi lebih jelas. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan pakaian merah, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Dia sangat cantik, tapi mata wanita ini tertutup. Kulit yang terbuka di tubuhnya pucat pasi, seperti mayat. Terlebih lagi, Si Feng dapat merasakan bahwa wanita ini dipenuhi dengan aura kematian. Kemudian, gumpalan asap hitam mirip dengan yang ada di tubuh Ning Cheng mulai mengalir keluar dari tubuh wanita itu dan menuju Ning Cheng. Kemudian, gumpalan asap hitamnya terhubung dengan gumpalan asap hitam di tubuh Ning Cheng. Meiji, kita akan bertarung bersama lagi. Ning Cheng mengulurkan tangan dan menyentuh wajah centil dan pucat wanita itu. Senyuman pahit muncul di wajah Ning Cheng. Pada saat ini, jejak telapak tangan raksasa yang memiliki kekuatan marsial sekret hendak mendarat di tubuh Ning Cheng. Tiba-tiba, wanita dipelukan Ning Cheng membuka matanya. Kemudian, dua gumpalan asap hitam keluar dari matanya dan terbang dengan cepat menuju sidik jari raksasa yang jatuh dari atas. Ini, apa yang sedang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Krisan tua, yang tergeletak di tanah, tampak sangat terkejut dan ngeri. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke langit. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Saya seorang ahli marsial sage. Kekuatanku dari marsial sage, juhua tua melihat bahwa di bawah dua gumpalan asap hitam yang keluar, jejak telapak tangan marsial sein miliknya benar-benar pecah tanpa suara. Kekuatannya sendiri malah seperti asap, tersebar seluruhnya. Kekuatan kematian, jadi dia murid Ye Feng. Si Feng berkata sambil melihat ke arah Ning Cheng dan kekuatan yang mengalir keluar dari tubuhnya. Ye Feng yang disebutkan Si Feng adalah mantan murid pertamanya, Kaisar Kematian, Ling Ye Feng. Setelah itu, Si Feng terus bergumam. Di sisi lain, orang aneh ini dapat dianggap memiliki bakat alami yang luar biasa. Setelah dia mengembangkan dao bela diri Ye Feng, dia benar-benar membangun dao kematian lainnya. Bakat alami seperti itu tidak kalah dengan anak itu, Ye Feng. Hanya saja dia sedikit aneh. Setelah membubarkan telapak tangan besar kerisan tua, wanita berpakaian merah di lengan Ning Cheng menutup matanya lagi. Ning Cheng mengulurkan tangan dan menjepit kelopak merah di antara jari tengah dan telunjuknya. Dia meletakkannya di depan wanita di pelukannya dan berkata dengan lembut, Jangan khawatir, kerisan tua. Meiji, apakah kamu melihat ini? Ini bunga darah merah favoritmu. Saya sudah mengumpulkan 9999 untuk Anda. Tapi bagimu, aku tidak merasa lelah sama sekali. Aneh, kamu menginginkan mayat mati. Di sisi lain, kuali perunggu berkarat muncul di tangan kerisan tua. Meskipun kuali perunggu itu berkarat, namun tetap memancarkan kekuatan yang agung. Kerisan tua kemudian mengumpulkan semua kekuatan marsial sage di kuali perunggu. Kemudian, dia membanting telapak tangannya ke kuali perunggu. Ledakan, kuali perunggu itu meraung dan memancarkan cahaya hijau yang menyelaukan. Itu meledak ke dalam kehampaan dan menyerang Ning Cheng. Kali ini, kerisan tua menggunakan kuali perunggu misterius dan kuat untuk menyerang. Serangan ini tidak bisa dibandingkan dengan sidik jari sebelumnya. Sepertinya ini adalah serangan kerisan tua yang sebenarnya. Sebelumnya, kerisan tua jelas tidak menganggap serius si feng dan yang lainnya. Di matanya, si feng dan yang lainnya seperti semut. Sebagai seorang marsial sage, dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Dia tidak menyangka Ning Cheng akan muncul. Kali ini, serangan kerisan tua terfokus pada Ning Cheng. Baginya, Ning Cheng adalah ancaman nyata. Selama dia bisa membunuhnya, si feng dan yang lainnya bisa dengan mudah dibunuh. Mata si feng tertuju pada kuali perunggu yang ditampar oleh kerisan tua. Ketika dia melihat kuali perunggu, si feng merasakan keakraban. Kemudian, si feng tiba-tiba menyadari bahwa kuali perunggu ini persis sama dengan dua pintu perunggu yang dia lihat di zona kematian terlarang. Baik warna maupun bahannya, sama persis. 465 Kerisan tua telah berjongkok di pintu masuk tempat kematian terlarang selama beberapa generasi, membunuh para seniman bela diri yang keluar dari tempat kematian terlarang. Kekayaan dan hartanya pasti tak terbayangkan. Pada saat ini, kerisan tua memandang Ning Cheng dengan serius dan menganggap Ning Cheng sebagai musuh sebenarnya. Kuali perunggu yang kuat dan misterius yang dia gunakan untuk menyerang Ning Cheng adalah artefak mendalam paling kuat yang telah dikumpulkan keluarganya selama beberapa generasi. Si feng merasakan bahwa kuali perunggu itu adalah artefak kaisar kelas 9. Di benua Tianheng, artefak mendalam tingkat 9 juga dikenal sebagai artefak kaisar. Di benua Tianheng saat ini, pandai besi tingkat tertinggi hanya berada di peringkat 8. Mereka tidak bisa lagi memalsukan artefak kaisar kelas 9. Dunia tahu bahwa tidak ada lebih dari 10 artefak kaisar di benua Tianheng, dan artefak kaisar ini semuanya berada di tangan kaisar agung yang terkenal. Siapa sangka kerisan tua memiliki artefak kaisar yang berasal dari tempat kematian terlarang? Tempat seperti apa tempat kematian terlarang itu? Tidak hanya kerisan tua, bahkan penguasa jahat surgawi pun telah memperoleh artefak kaisar yang rusak. Sebuah mayat, bajingan tua, beraninya kamu mengatakan bahwa Meiji kesayanganku adalah mayat. Ketika kerisan tua menggunakan kuali perunggu di Ningcheng, dia mengatakan bahwa Ningcheng bernafsu terhadap mayat. Seketika, Ningcheng menjadi sangat emosional. Dia sedikit membungkuk dan menatap Meiji di pelukannya. Dia begitu emosional hingga tubuhnya gemetar. Wajahnya menjadi berubah dan ganas karena amarahnya. Bajingan tua, aku ingin Meiji tercinta menggali hatimu. Aku akan membiarkanmu melihat hatimu hancur di hadapanmu. Ningcheng yang emosional tiba-tiba meraung. Pada saat ini, kuali perunggu yang bersinar dengan lampu hijau terang telah tiba di depan Ningcheng. Menghadapi serangan kekuatan penuh dari ahli marsial sage dengan artefak kaisar, Ningcheng hanya mengangkat tangannya yang dikelilingi asap hitam dan membantingnya ke arah kuali perunggu. Ledakan. Terdengar ledakan keras dari kuali perunggu. Ruang gelap di sekitarnya mulai bergetar hebat karena gelombang suara yang kuat. Namun, tamparan Ningcheng menyebabkan lampu hijau terang di kuali perunggu dibubarkan oleh tamparan Ningcheng. Kuali perunggu juga menghentikan serangannya. Serangan Ningcheng dan itu mulai berputar perlahan di udara. Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah krisan tua-tua dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, kali ini, dia telah mengaktifkan senjata artefak kaisarnya yang telah dihancurkan oleh serangan Ningcheng. Serangannya adalah senjata artefak kaisar telah dihancurkan oleh serangan Ningcheng. Krisan tua adalah petapa bela diri bintang satu dan telah mengaktifkan senjata kaisar dengan sekuat tenaga. Meskipun dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuh senjata kaisar, dia tahu betul bahwa kekuatan serangan sebelumnya seharusnya mampu membunuh siapapun yang berada di bawah level petapa bela diri bintang tiga. Namun, bahkan dengan kekuatan seperti itu, itu masih dipatahkan oleh telapak tangan Ningcheng. Kekuatan macam apa yang telah dicapai orang aneh ini? Krisan tua-tua berpikir untuk mundur setelah serangan terkuatnya dihancurkan. Dia akhirnya menyadari bahwa setelah bertahun-tahun berburu, dia akhirnya bertemu dengan seekor binatang buas yang tidak mampu dia provokasi. Ledakan, ada lagi keributan. Wanita centil di pelukan Ningcheng membuka matanya lagi. Sosok merahnya bergerak dan keluar dari pelukan Ningcheng. Kuali perunggu besar yang mengambang di depan Ningcheng dengan paksa dihempaskan oleh tubuh wanita itu. Kemudian, dia menuki ke bawah menuju bunga krisan tua di tanah. Orang tua, beraninya kamu menghina Meiji kesayanganku. Beraninya kamu menghina Meiji kesayanganku. Kamu harus mati. Kamu harus mati. Ah 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 ah. Pada saat ini, Ningcheng tampak sedikit gila dan kehilangan akal sehatnya. Melihat Meiji menyelam ke bawah, melihat krisan tua di tanah, dia meraung lagi dan lagi. Ruang gelap mulai bergetar saat dia meraung. Seolah-olah riak-riak terbentuk di permukaan danau hitam yang tenang. Setelah melihat kekuatan Ningcheng dan wajah dingin wanita cantik itu terbang ke arahnya, krisan tua-tua buru-buru mundur. Dia bergabung ke dalam kegelapan dan mundur dari Dark Space Array. Dark Space Array dibuat oleh nenek moyang krisan tua. Krisan tua secara alami mengetahui arah ruang gelap seperti punggung tangannya. Namun tak lama kemudian, Si Feng menyaksikan wanita yang terjun menuju krisan tua dan mendarat di tempat krisan tua berdiri. Kemudian, dia menyatu dengan kegelapan seperti krisan tua. Ah, tiba-tiba, dalam kegelapan, terdengar teriakan lama dan melengking. Itu adalah tangisan kesakitan krisan tua. Lalu, sosok merah muncul di kegelapan. Wanita berbaju merah itulah yang menghilang ke dalam kegelapan. Wanita berwajah cantik merah itu kedinginan. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Pada saat itu, tangan kanan wanita berkulit putih dan ramping itu sedang memegang benda berwarna merah cerah. Itu masih berdetak dan mengalir dengan darah merah. Itu adalah hati yang hidup. Kemudian, separuh wanita berbaju merah lainnya perlahan muncul dari kegelapan. Perlahan, terlihat dia sedang memegang sehelai uban yang terlihat seperti rumput liar di tangan kirinya. Kemudian, seorang kepala tua dengan ekspresi yang sangat menyakitkan ditarik keluar dari kegelapan. Yang ditarik keluar adalah tubuh krisan tua yang bungkuk dan bergerak-gerak. Saat ini, krisan tua sedang diseret ke tanah oleh wanita berbaju merah seperti anjing mati. Di dadanya, ada lubang berdarah sebesar kepalan tangan. Tidak ada apapun di dalamnya. Hatinya telah digali oleh wanita berbaju merah. Saat ini, dia memegang jantung yang berdetak di tangan kanannya. He he, he he he, Mei Ji kesayanganku telah kembali. Mei Ji ku telah kembali. Terima kasih atas kerja kerasmu, Mei Ji ku. Dalam kehampaan yang gelap, Ning Cheng yang mesum melihat wanita berbaju merah keluar dari kegelapan. Ekspresi garang di wajahnya karena kegembiraan telah menghilang. Dia tertawa lagi. Lalu, tubuh Ning Cheng juga mulai melayang ke tanah. Dia melayang di depan Mei Ji kesayangannya. Melihat Mei Ji-nya dengan kelembutan, dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut membelai wajah Mei Ji-nya yang pucat, menghapus bekas darah di wajahnya. Kotor, Mei Ji ku ternoda oleh darah kotor ini. Melihat darah di tangannya, emosi awalnya tenang Ning Cheng menjadi gelisah lagi. Dia sedikit gemetar dan menundukkan kepalanya untuk melihat kerisan tua yang mengerang kesakitan di tanah. Sekali lagi, wajah Ning Cheng menunjukkan ekspresi garang. Dia meraung ke arah kerisan tua, Itu kamu. Darah kotor mulah yang menodai Mei Ji kesayanganku. Itu kamu, orang tua. Binatang tua. Itu kamu. Itu. 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 Kamu harus mati. Kamu tidak bisa hidup di dunia ini lagi. Dasar orang tua yang kotor. Kamu hanya akan mengotori Mei Ji ku. 466. Tepuk tangan. Suara tajam terdengar. Di bawah raungan marah Ning Cheng, tangan Mei Ji yang memegang jantung tiba-tiba mengepal. Cairan merah tua keluar dari kepalan tangan putihnya dan mewarnai kepalan tangan putihnya menjadi merah. Tetesan cairan merah mengalir di tangan putihnya. Di saat yang sama, kerisan tua, yang sedang diseret ke tanah, tiba-tiba membelalakan matanya saat dia menatap kepalan tangan merah yang telah menghancurkan hatinya. Seluruh tubuhnya terentang lurus seperti pensil. Kemudian, dengan sentakan yang hebat, darah terus-menerus muncrat dari mulut kerisan tua. Lambat laun, kesadarannya mundur dari pikiran kerisan tua seperti air pasang. Tubuh kerisan tua yang melar juga lambat laun menjadi tidak berdaya dan lemas. Juhua tua, seorang santo bela diri bintang satu dan ahli yang tiada taranya, telah terjatuh. Melihat Juhua tua telah jatuh, Sifeng mengambil kesempatan untuk mengaktifkan seni hitam Jeyu miliknya untuk melahap energi kematian Juhua tua. Namun, pada saat ini, Ning Cheng yang mesu merasakan kekuatan melahap Sifeng. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan memotong kekuatan melahap Sifeng. Lalu, dia perlahan berbalik menghadap Sifeng. Mungkin karena kematian Juhua tua, Ning Cheng menjadi tenang dan menatap Sifeng. Adikku yang manis, aku tidak bisa memberimu energi kematian ini. Ning Cheng berkata pada Sifeng. Kemudian, Mei Ji yang centil di sampingnya membuka tangan kanan merahnya ke arah Juhua tua. Segera, Sifeng merasakan bahwa Mei Ji telah melahap energi kematian. He, 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 ini untuk Mei Ji kesayanganku. Ning Cheng berkata pada Sifeng sambil tersenyum. Sifeng tidak mengatakan apapun. Dia merasa orang cabul ini terlalu berbahaya. Terlebih lagi, orang mesum ini benar-benar mesum, menakutkan, dan kejam ketika dia menjadi mesum. Setelah melahap energi kematian Juhua tua, tangan kanan Mei Ji berubah menjadi cakar dan menyedot mayat Juhua tua ke tangannya. He, 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 adik laki-lakiku yang lucu, aku akan mengucapkan selamat tinggal padamu. Selama kurun waktu ini, aku sangat senang bisa bergaul dengan adik laki-lakiku yang lucu dan memiliki adik kecil yang lucu. Teman sepertimu, dan anda, orang tua yang tidak akan hidup lebih dari dua bab. Ning Cheng berkata pada Sifeng. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Kirin King. Lalu, Kirin King berkata dengan serius, aku juga. Tidak ada yang tahu apakah dia mengatakan ini dengan tulus atau karena kekuatan Ning Cheng yang kuat. Mungkin yang terakhir. He, 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 Ning Cheng mencibir lagi. Kemudian, tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan di depan Sifeng dan mata pria lainnya. Tidak hanya Ning Cheng, Mei Ji yang berada di sampingnya, dan mayat krisan tua di tangan Mei Ji juga menghilang. Melihat Ning Cheng menghilang, jantung Kirin King berdetak kencang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kuali perunggu yang telah dikirim terbang oleh Mei Ji. Sekarang, ia mengambang di kehampaan dan berputar perlahan. Tapi kemudian, Kirin King kecewa. Saat Ning Cheng menghilang, kuali perunggu tiba-tiba bergerak dan terbang ke tempat Ning Cheng menghilang. Itu juga menghilang. Tampaknya kuali tingkat kaisar ini juga telah diambil oleh Ning Cheng. Ning Cheng cabul, tapi dia tidak bodoh. Fiuh, semuanya menghilang. Segera, hanya Raja Kirin dan Sifeng yang tersisa di ruang gelap ini. Kirin King perlahan menghela nafas lega. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan datang ke sisi Sifeng. Wajahnya masih penuh ketakutan. Dia berkata kepada Sifeng, apa yang terjadi tadi terlalu menakutkan. Baru saja, itu terlalu menakutkan. Krisan tua itu sebenarnya adalah ahli Marsial Sein. Kupikir aku pasti sudah mati. Aku tidak menyangka orang mesum itu menjadi lebih mesum. Kupikir dia hanya berpura-pura menjadi mesum. Aku tidak mengira dia akan begitu menakutkan padahal dia benar-benar mesum. Kirin King masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika memikirkan Ning Cheng yang kejam. Pada saat itu, dia benar-benar takut Ning Cheng akan menjadi begitu mesum sehingga dia bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Jika itu terjadi, dia akan benar-benar tamat. Saat ini, wajah Sifeng tenang. Setelah mendengar kata-kata Kirin King, Sifeng perlahan berkata, benua Tianheng sangat luas dan tidak terbatas. Ada banyak ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ketika Anda memiliki kekuatan nyata, Anda dapat mengendalikan hidup dan mati Anda sendiri. Mendengar kata-kata Sifeng, Raja Kirin tertegun sejenak. Kemudian, dia mengalami kesurupan. Suara Sifeng terdengar seperti suara iblis di benaknya. Kemudian, Raja Kirin buru-buru berterima kasih kepada Sifeng. Terima kasih, Tuan Muda Feng, atas bimbingan Anda. Mem, Sifeng menganggup perlahan pada Kirin King. Melalui kata-kata ini, Sifeng menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengintegrasikan kehendak jalan bela diri. Kirin King tidak mengecewakannya. Kirin King segera memahami kehendak jalan bela diri. Namun, alasan mengapa Raja Kilin begitu mudah tercerahkan adalah karena dia baru saja mengalami situasi sebenarnya. Setelah nyaris lolos dari kematian, dia cukup beruntung bisa bertahan hidup. Hanya dengan begitu dia dapat memahami pentingnya memiliki kekuatan yang kuat, dan hanya dengan begitu dia dapat memperkuat hati kesatrianya. Kehendak jalan bela diri adalah tentang pemahaman. Beberapa kata mungkin dapat dipahami oleh semua orang, tetapi lebih mudah untuk memahaminya secara menyeluruh setelah mengalaminya. Kemudian, Kirin King akhirnya menyadari situasi Sifeng saat ini. Dia buru-buru berkata dengan heran, Tuan mudah Feng, wajahmu, dan tubuhmu, pada saat ini, tubuh Sifeng yang terbuka ditutupi rambut hitam panjang. Selain tangan dan lehernya, separuh wajah di bawah matanya juga ditutupi rambut hitam. Di dalam baju besi itu, Sifeng tahu bahwa rambut hitam panjang telah menyebar sampai ke kakinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera menjadi monster hitam berambut panjang seperti Chuyue. Memikirkan Chuyue, Sifeng berbalik dan melihat monster hitam berambut panjang itu masih terbaring tak bergerak di tanah. Ning Cheng akhirnya melemparkan monster berambut panjang itu ke tanah. Sifeng berjalan menuju Chuyue dan mengulurkan tangan kirinya. Dengan kilatan cahaya merah darah, monster berambut panjang itu tersedot ke dalam ruang prasasti berwarna merah darah. Kemudian, Sifeng menoleh ke Kirin King dan berkata, Ayo pergi. Kita harus meninggalkan tanah kematian terlarang secepat mungkin. Iya, mereka harus pergi secepat mungkin. Kalau tidak, Sifeng akan kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, suara menyihir terus terngiang di benaknya, dan pikirannya terus-menerus terpengaruh. Tapi ruang ini, melihat ruang gelap tempat mereka berada, kata Kirin King. Tidak apa-apa, saat orang aneh itu pergi tadi, dia telah membantuku menghancurkan formasi ruang gelap ini. Ikuti saya dengan cermat, kata Sifeng. Segera, tubuhnya bergerak dan terbang di sepanjang tanah pada ketinggian rendah. Dia menembak ke depan dengan cepat. Kirin King mengikuti di belakang Sifeng. Di depan mereka, Sifeng tiba-tiba bergegas maju dan menghilang di ruang gelap. Kemudian, Kirin King merasakan pemandangan di depannya berubah. 467. Melihat pintu keluar tempat kematian terlarang di depannya, Sifeng bersiap. Jika rambut hitam panjang di tubuhnya tidak surut setelah dia keluar dari tempat kematian terlarang, dia harus hancur dan jiwanya akan meninggalkan tempat ini. Kirim padaku. Kirim padaku. Kirim padaku. Kirim padaku. Suara iblis yang menyihir terus bergema di benak Sifeng dan melekat di benaknya. Pikiran Sifeng menjadi sedikit linglung. Sambil gemetar hebat, Sifeng berteriak dengan marah. Pergilah. Segera, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan melesat menuju pintu keluar. Dalam waktu setengah nafas, Sifeng telah mencapai pintu keluar. Dengan sekali lagi, Sifeng bergegas keluar dari tempat kematian terlarang dan benar-benar keluar dari tempat kematian terlarang. Namun, tubuh Sifeng tidak berhenti bergerak. Dia masih menjauh dari tempat kematian terlarang. Ini, Sifeng tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia sangat gembira. Setelah keluar dari tempat kematian terlarang, Sifeng menemukan bahwa rambut hitam panjang di tubuhnya menyusut dengan cepat. Suara iblis menyihir yang terus bergema di benaknya juga menghilang. Kalau begitu, kutukan yang menyentuh pintu perunggu itu lenyap saat dia keluar dari tempat kematian terlarang. Sifeng menunduk dan melihat tangannya yang putih dan ramping. Dia berhenti terbang dalam kehampaan dan berbalik menghadap tempat kematian terlarang. Dia melihat ke pintu keluar tempat kematian terlarang. Ketika Sifeng menoleh, kebetulan ada dua atau tiga ahli bela diri yang memasuki tempat kematian terlarang meskipun ada rumor kematian. Namun, Krisantua yang telah menjaga pintu keluar selama beberapa generasi telah mati. Agaknya, banyak prajurit yang akan keluar dari tempat kematian terlarang di masa depan. Rumor bahwa tak seorang pun pernah keluar dari tempat kematian terlarang hidup-hidup setelah memasuki tempat kematian terlarang akan terhapuskan. Mengapa Piao Sueyan keluar dari tanah kematian terlarang hidup-hidup? Mungkin Krisantua melihat kecantikannya dan sengaja membiarkannya pergi. Atau mungkin terjadi sesuatu antara dia dan Krisantua. Namun, karena Piao Sueyan dan Krisantua telah mati, hal ini selamanya akan menjadi misteri yang belum terpecahkan dalam sejarah. Bagus sekali, Tuan Muda Feng, rambut hitam di tubuhmu telah hilang. Kirin King berkata kepada Sifeng sambil tersenyum sambil menatap Sifeng yang tampan dan bersih. Sungguh, itu bagus. Saat dia berbicara, lampu merah darah menyala di telapak tangan kiri Sifeng. Tiba-tiba, tiga sosok muncul di udara, dua pria dan satu wanita. Itu adalah ibu dan anak perempuan yang cantik, dan seorang pria paru baya yang tampan. Ini, begitu ketiga sosok itu muncul di kehampaan, mereka tiba-tiba tercengang. Mereka melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dan ketika mereka melihat wajah satu sama lain, tubuh mereka tiba-tiba bergetar. Cu, Cu Yue, itu kamu. Itu benar-benar kamu, Cu Yue. Itu hebat. Itu hebat. Itu sangat bagus. Ketika wanita cantik itu melihat Cu Yue, dia sangat gembira dan ekstasi. Seperti seorang gadis kecil, dia melemparkan dirinya ke pelukan pria paru baya. Emosi yang telah terpendam di hatinya selama bertahun-tahun dilepaskan pada saat ini. Kin Yin, mengapa kamu di sini? Apakah ini di luar tanah kematian terlarang? Aku, kenapa aku di sini? Apa yang saya lakukan di sini? Apa yang sedang terjadi? Hei, Kin Yin, ada apa denganmu? Jangan menangis. Pria paru baya itu melihat sekeliling dengan pandangan kosong, lalu menatap istrinya yang menangis di pelukannya dan menghiburnya. Ayah. Saat itu, gadis cantik itu juga berteriak. Pria yang sedang menggendong istrinya itu berbalik dan menatap gadis di depannya. Dia berkata dengan ragu, kamu. Anda, Siner, kamu sudah tumbuh begitu besar. Ini aku, ayah, ayah. Gadis itu pun melemparkan dirinya ke arah pria paru baya itu. Ayah, Siner sangat merindukanmu selama ini. Ayah akhirnya kembali. Kita akhirnya bisa pulang bersama, ayah. Siner. Setelah bertahun-tahun berpisah dan bersatu kembali dengan keluarga, emosi yang telah terpendam di dalam hatinya selama bertahun-tahun telah dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Si Feng melihat ke arah itu dengan tenang. Lalu dia berbalik dan berkata pada Kirin King, ayo pergi. Mem, Raja Kilin mengangguk. Kemudian, keduanya berbalik pada saat bersamaan. Kakak, tunggu sebentar. Pada saat ini, suara lembut seorang gadis datang dari belakang si Feng. Setelah mendengar suara lembut itu, si Feng berhenti dan berbalik untuk melihat gadis cantik bernama Siner. Saat ini, gadis itu telah berpisah sementara dari orang tuanya. Dia datang ke depan si Feng dan berkata, Kakak, selama periode ini, berkat perhatianmu, ayah, ibu, aku bisa keluar dengan selamat dari tanah kematian terlarang. Terima kasih, terima kasih banyak. Gadis itu berkata kepada si Feng dengan penuh rasa terima kasih. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saat aku tidak sadarkan diri, kamu dan ibumu juga merawatku. Kamu sudah melindungi kami berkali-kali. Sudah sepantasnya kami menjagamu, kata gadis itu. Lalu dia berkata, Kakak, aku Cusin dari keluarga Cus di kota bulan bercahaya kekaisaran kabut langit. Itu ayahku, Cuyue, dan ibuku, Kin Yin. Kakak, aku kenal kamu begitu lama. Bagaimana mungkin aku tidak tahu namamu? Aku Si Feng, kata Si Feng. Si Feng. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Cusin mengangguk. Kakak, kami akan mengingatmu selamanya. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu kepada keluarga kami. Adik, terima kasih. Pada saat ini, Cuyue, yang berada di belakang Cusin, juga terbang ke depan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Si Feng. Mungkin dia pernah mendengar istrinya, Kin Yin, bercerita tentang tanah terlarang di tanah kematian terlarang. Kemudian Cuyue berkata, jika suatu hari kamu mendapat masalah, kamu bisa datang ke kota Sing Yao di Kekaisaran Kabut Langit untuk mencariku. Aku, Cuyue, dan keluarga Cu tidak akan ragu untuk melewati api dan air demi anda. Adik, terima kasih dengan tulus. Saat ini, Kin Yin juga datang. Keluarga beranggotakan tiga orang mengungkapkan rasa terima kasih mereka yang tulus kepada Si Feng. Tanpa Si Feng, keluarga bertiga tidak akan ada, dan mereka tidak akan bisa bersatu kembali di sini. Bagi Si Feng, ini mungkin masalah kecil, tapi bagi mereka, itu adalah bantuan besar. Dapat dikatakan bahwa bantuan mereka lebih besar daripada langit. Baiklah, kamu tidak perlu melakukan ini. Si Feng berkata kepada keluarga beranggotakan tiga orang. Lalu dia berkata kepada mereka, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pamit dulu. Setelah mendapatkan kelopak ramuan surgawi sepuluh warna, Si Feng harus bergegas kembali ke Istana Kekaisaran dan merawat Hong Yue sesegera mungkin untuk mencegah lukanya semakin parah. Si Feng tidak ingin Hong Yue terus menderita seperti ini karena dia. Kakak Si Feng, apakah kamu akan pergi sekarang? Mendengar Si Feng mengatakan bahwa dia akan pergi, wajah gadis muda itu menunjukkan sedikit kengganan. Iya, Si Feng menganggup dan berkata, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Hati-hati di jalan. Kalau begitu, kakak Si Feng, berhati-hatilah juga. Ingat, jika kamu datang ke Kerajaan Kabut Langit, kamu harus datang ke kota Sing Yao untuk mencariku. Juga, kakak Si Feng, nama ku Cu Xin. Iya, aku akan mengingatnya. 468. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga anggota keluarga Cu, Si Feng dan Raja Kirin bergegas kembali ke kota Donghui, yang merupakan kota terdekat dengan tempat kematian terlarang. Menggunakan formasi teleportasi luar angkasa, Si Feng dan Kirin King tiba di ibu kota ke Kaisaran Yunlai. Namun, setelah tiba di ibu kota, Si Feng merasa ada yang tidak beres. Pengawal lapis baja emas yang menjaga formasi teleportasi luar angkasa tidak terlihat. Tidak hanya pengawal lapis baja emas yang hilang, tetapi juga tidak ada seorang pun di tempat rame itu. Seolah-olah mereka telah menghilang. Tuan Muda Feng, ada yang tidak beres. Melihat sekeliling altar teleportasi, Raja Kirin juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tuan Muda Feng, lihat. Selanjutnya, Raja Kilin mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit. Di angkasa, ada ratusan harimau putih berbulu putih melayang di angkasa. Harimau putih ini memancarkan aura kuat dari tubuh mereka. Macan putih ini semuanya adalah monster realem terhormat peringkat tujuh. Ini setara dengan ratusan ahli realem Marsial Honored yang melayang di langit di atas ibu kota. Tuan Muda Feng, macan putih ini tidak hanya kuat, tetapi para seniman bela diri di belakang mereka juga ahli dalam bidang kehormatan bela diri. Astaga, kekuatan super macam apa ini? Kirin King berkata dengan kaget. Di belakang macan putih alam terhormat peringkat tujuh, ada seniman bela diri berbaju besi hijau. Seniman bela diri ini semuanya adalah ahli realem kehormatan bela diri peringkat tujuh. Apa yang sedang terjadi? Si Feng mengerutkan kening saat dia melihat ke langit. Negara adidaya dengan macan putih peringkat tujuh sebagai tunggangan dan ahli alam kehormatan bela diri sebagai penjaga harus menjadi negara adidaya yang kuat di benua Tianheng. Mengapa negara adikuasa seperti itu bisa datang ke negara kecil di wilayah timur? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Mengapa mereka ada di sini? Ayo pergi ke Istana Kekaisaran dan melihat-lihat. Si Feng berkata pada Raja Kirin. Kemudian, dia bergerak dan terbang menuju Istana Kekaisaran. Siapa kamu? Pada saat ini, raungan marah datang dari dalam lubang. Kemudian, seekor harimau putih di dalam lubang juga mengaum. Ia menggerakkan keempat kukunya dan berlari ke bawah. Segera, ia berlari di depan Si Feng dan Zhou Bao, menghalangi jalan mereka. Di macan putih, seorang prajurit berbaju hijau memegang tombak panjang dan mengarahkannya ke Si Feng dan Raja Kilin. Dengan wajah dingin, dia berteriak pada mereka berdua, Siapa kamu? Jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Si Feng dan Kirin King menyadari bahwa prajurit berbaju besi hijau adalah ahli realem Marsial Honored Bintang 8. Terlebih lagi, ada beberapa orang seperti dia di void. Raja Kilin takut pembunuh tak kenal takut di sampingnya akan mengatakan sesuatu yang akan membuat marah ahli di depannya. Jika langit dipenuhi dengan binatang iblis tingkat terhormat dan ahli tingkat terhormat, jika mereka benar-benar marah, mereka berdua tidak hanya akan hancur berkeping-keping, bahkan ibu kota kekaisaran yang telah dibangun selama ribuan tahun akan hancur menjadi reruntuhan. Raja Kirin memimpin dan berkata dengan rendah hati, Jenderal, saya Raja Kirin Si Tian dari Kekaisaran Yunlai. Ini adalah Dewa Perang Kekaisaran Yunlai, Si Feng. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke Kekaisaran Yunlai? Dewa Perang Kekaisaran Yunlai. Setelah mendengar kata-kata Kirin King, prajurit berbaju besi hijau memandang Si Feng dengan jijik dan mengejek dan berkata, seorang ahli Samsung Marsial Honored Realm disebut Dewa Perang. Lalu siapakah aku di kerajaan kecil seperti milikmu? Hahaha, kata-kata Jenderal Lapis Bajah Hijau menyebabkan gelombang tawa mengejek di kehampaan. Si Feng sedikit mengernyit dan wajahnya menjadi semakin dingin. Kemudian, prajurit berbaju besi hijau tampak tidak sabar dan berkata kepada Si Feng dan Raja Kirin, kalian berdua cepat pergi. Kami tidak ingin membunuh siapapun dari Kekaisaran Yunlai. Kami tidak menyentuh siapapun dan hanya mengusir mereka dari Kekaisaran Yunlai. Kota, setelah kami pergi, kamu bisa kembali. Kami tidak ingin menempati tempat ini. Si Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi Raja Kirin dengan cepat menarik pakaian Si Feng dan berbisik kepada Si Feng, Tuan Muda Feng, kami tidak tahu apa yang terjadi. Ayo kita keluar kota dulu. Menurutnya, Yang Mulia Longchen seharusnya pergi keluar kota. Ayo pergi dan tanyakan padanya apa yang terjadi. Setelah mendengar kata-kata Kirin King, Si Feng tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Terima kasih sudah memberitahuku, Jenderal. Raja Kirin memberi hormat kepada prajurit berbaju hijau dengan sopan dan kemudian terbang keluar kota bersama Si Feng. Begitu mereka meninggalkan kota, mereka melihat orang-orang di mana-mana. Mereka begitu padat sehingga tampak seperti semut, membentang di kejauhan. Seperti yang dikatakan prajurit berbaju hijau, mereka mengusir semua orang di kota keluar kota, tidak peduli apakah mereka orang biasa, prajurit, pejabat sipil dan militer, atau bahkan Kaisar Longchen. Keduanya tiba di gerbang utara kota. Di luar gerbang kota utara, yang mereka lihat hanyalah rakyat jelata yang padat di ibu kota kekaisaran. Mereka tidak melihat satupun pejabat atau penjaga ibu kota kekaisaran. Kemudian, Si Feng dan Kirin King bergerak lagi dan terbang menuju gerbang kota timur. Dari jauh, Si Feng dan Kirin King melihat lautan baju besi emas. Mereka semua adalah prajurit kekaisaran Yunlai. Kemudian, Si Feng melihat sekelompok orang dikelilingi oleh penjaga. Mereka adalah pejabat sipil dan militer kekaisaran Yunlai. Kemudian, Si Feng melihat Kaisar Longchen ada di antara mereka. Kemudian, Si Feng dan Kirin King bergerak dan mendarat di tengah kerumunan. Longchen, apa yang terjadi? Si Feng bertanya begitu dia mendarat di tengah kerumunan. Pada saat ini, mata orang banyak langsung tertuju pada Si Feng. Kemudian, mereka berteriak serempak, Salam, Dewa Perang. Salam, Dewa Perang. Cukup, Si Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar pada pejabat sipil dan militer yang bersujud kepadanya. Dia berkata, Oke, oke, jangan ganggu saya. Apa yang terjadi di ibu kota? Dari mana datangnya orang-orang itu? Mengapa mereka datang? Tuan Muda Feng, kamu akhirnya kembali. Longchen, yang mengenakan jubah naga emas bercakar sembilan, melihat Si Feng dan segera berkata, Kekuatan itu datang untuk Sister Linger. Untuk Linger, Si Feng kaget saat mendengar kata-kata Longchen. Kekuatan dahsyat ini datang demi adiknya. Lalu, Si Feng dengan cepat berkata, Katakan dengan jelas, siapa mereka. Mengapa mereka datang untuk Linger? Di mana Linger sekarang? Di mana ibuku? Tuan Muda Feng, tenanglah dulu. Permaisuri sedang beristirahat di kereta di belakang kita, kata Longchen. Kemudian, dia berbalik dan menunjuk ke sebuah kereta emas di belakangnya. 469 Tuan Muda, memikirkan dua kata terakhir yang keluar dari mulut Longchen, Si Feng segera memikirkan dari mana kekuatan ini berasal. Keturunan Kaisar Agung Lingwu. Melihat Longchen di depannya, Si Feng berkata, Aku akan menemui ibuku. Oke, Longchen mengangguk. Setelah itu, sosok Si Feng bergerak dan terbang menuju kereta emas. Dia berhenti di depan kereta emas, mendarat di tanah, dan mengangkat tirai emas kereta. Di dalam gerbong, tercium aroma lembut. Dekorasinya sangat indah dan mewah. Permaisuri Kekaisaran Yunlai, Bai Yui, sedang duduk di kereta. King Er, pelayan dari Istana Pangeran Chen, sedang melayaninya. Bai Yui menunduk. Wajahnya penuh kesedihan dan kengganan. Berat badannya sepertinya turun banyak dibandingkan beberapa hari yang lalu. Ibu, Si Feng masuk ke gerbong dan memanggil dengan lembut. King Er datang bersama Si Feng. Dia segera berlutut dan berkata, Salam, Dewa Perang. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Si Feng berkata pada King Er. Oke, King Er menganggup dan kemudian diam-diam meninggalkan kereta. Segera, hanya Si Feng dan Bai Yui yang tersisa di kereta. Feng Er, kamu kembali. Bai Yui mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng. Namun, Si Feng dapat melihat dengan jelas bahwa kesedihan di wajahnya belum meredah. Ibu, apakah kamu tidak bahagia? Karena Ling Er, Si Feng duduk di samping Bai Yui dan bertanya dengan lembut. Sayang, mendengar kata-kata Si Feng, Bai Yui menghela nafas dan berkata, Sejak hari aku menjemput Ling Er, aku tahu hari ini akan tiba. Tapi melihat Ling Er tumbuh hari demi hari, aku tidak tega melihatnya pergi. Ibu, Ling Er akan kembali mengunjungi kita di masa depan. Si Feng terus menghiburnya. Mendesah, Setelah perpisahan ini, aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu Li Ling Er ku lagi. Dia ditinggalkan pada usia yang begitu muda. Sekarang keluarganya telah menemukannya lagi, saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya di masa depan. Apakah mereka akan menindasnya? Apakah mereka akan membuatnya menderita? Anak ini masih sangat kecil. Saat Bai Yui berbicara, air mata mengalir di matanya. Ibu, jangan terlalu banyak berpikir. Ling Er pasti akan senang. Si Feng menghibur Bai Yui untuk sementara waktu. Belakangan, Bai Yui diam-diam menangis karena sedih dan enggan berpisah dengan putranya. Ketika putranya kembali, dia bersandar di bahunya dan perlahan tertidur di bawah kenyamanan Si Feng. Ada tempat tidur besar yang terbuat dari kayu Foebe berulir emas di dalam gerbong. Si Feng menggendong Bai Yui yang sedang tidur dan menempatkannya di tempat tidur Foebe berulir emas. Lalu, dia menutupinya dengan selimut bulu angsa putih. Melihat ibunya yang tertidur, Si Feng berbalik dan keluar dari kereta. Di pintu masuk gerbong, King Er masih diam-diam menjaga. Si Feng menghibur King Er, jaga ibuku baik-baik. Setelah mengatakan ini, Si Feng terbang menuju kereta emas lain yang diparkir tidak jauh dari sana. Kali ini, Si Feng tidak selembut sebelumnya. Dia langsung memasuki gerbong. Di dalam gerbong ada Mo Yang, Jasmine kecil, Hong Yue yang tidak sadarkan diri, dan Long Meng. Ketika Si Feng masuk, Mo Yang dan Little Jasmine sama-sama memandang Si Feng. Mo Yang berseru, bukankah kamu pergi ke tanah kematian terlarang? Kenapa kamu belum mati? Mendengar kata-kata Mo Yang, emosi Little Jasmine juga menjadi agak gelisah. Wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Si Feng memberitahunya bahwa dia pergi ke tanah kematian terlarang dan juga memberitahunya alasan dia pergi ke sana. Melihat Mo Yang, Si Feng tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya, bagaimana Ben Sao bisa mati? Kemudian, Anda tidak mungkin benar-benar menemukan obat ilahi di tanah kematian terlarang, bukan? Merupakan suatu keberuntungan besar bahwa Anda tidak mati. Kursi ini tidak percaya bahwa Anda menemukan obat ilahi. Kecuali, tanah kematian terlarang dibuka oleh ayahmu. Kata Mo Yang. Huff, hanya ayahmu yang akan membuka tanah kematian terlarang. Si Feng mendengus dingin. Kemudian, Si Feng mengeluarkan kotak diok putih dari cincin penyimpanannya. Kamu tidak mungkin melakukannya. Kamu tidak mungkin melakukannya. Melihat Si Feng mengeluarkan kotak diok putih, Mo Yang dan Little Jasmine berteriak pada saat yang sama, seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya. Mo Yang memasang ekspresi terkejut sementara wajah Jasmine kecil dipenuhi dengan ekstasi. Jika itu benar-benar obat ilahi, jika dia benar-benar menemukan obat ilahi, maka kakak perempuan. Kakak perempuan dapat diselamatkan. Tubuh Little Jasmine gemetar karena kegembiraan. Matanya tidak bergerak saat menatap kotak diok putih di tangan Si Feng. Kemudian, Jasmine kecil melihat Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan membuka tutup kotak diok putih. Segera, cahaya sepuluh warna yang cemerlang meluap dari kotak diok putih. Melihat cahaya sepuluh warna, Jasmine kecil menjadi lebih bersemangat. Obat ilahi, jenis cahaya ini, pastilah obat ilahi. Dia bisa diselamatkan, dia bisa diselamatkan, kakak perempuan senior bisa diselamatkan. Little Jasmine merasa bahwa pada saat ini, cahaya sepuluh warna, itu akan sia-sia. Obat ilahi, saudariku, itu benar-benar obat ilahi, dan itu adalah obat ilahi yang disebutkan oleh bajingan Tuatian Sye di tanah kematian terlarang. Melihat kelopak bunga sepuluh warna yang mengambang di kotak diok di tangan Si Feng, Mo yang kehilangan kendali emosinya dan berteriak. Sebagai seorang pemurni misterius, sebagai seseorang yang percaya bahwa bakatnya luar biasa, dan telah lama memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada jalur pemurnian misterius, apa yang lebih mengasikkan daripada melihat obat dewa legendaris. Mo yang tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arah Si Feng. Dia ingin memeriksa obat ilahi ini dengan cermat. Ia sangat ingin mempelajarinya selama tiga hari-tiga malam tanpa makan atau tidur. Kemudian, Si Feng menutup-tutup kotak diok putih dan cahaya sepuluh warna segera menghilang. Uh, melihat cahaya sepuluh warna menghilang, wajah Mo yang menunjukkan ekspresi bingung. Dia memandang Si Feng dan berkata, Uh, baiklah, aku akan membiarkan Hong Yue meminum obat ilahi ini sekarang. Kata Si Feng. Tunggu. Mendengar kata-kata Si Feng, Mo yang buru-buru menghentikannya. Nah, tidak, Tuan Mudafeng, gadis Hong Yue itu akan baik-baik saja selama beberapa hari ke depan di bawah kekuatan formasimu. Karena dia akan baik-baik saja, kenapa kamu tidak membiarkan aku mempelajari pengobatan ilahi ini terlebih dahulu. Mo yang berkata dengan lemah kepada Si Feng, ekspresi memohon muncul di wajahnya. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Saat kata-kata Mo yang keluar, Jasmine kecil buru-buru berteriak padanya, karena kamu memiliki obat ilahi, kamu harus menyembuhkan kakak perempuan senior sesegera mungkin. Kakak perempuan senior pasti kesakitan setiap saat sepanjang hari. Iya itu betul. Mendengar kata-kata Little Jasmine, Si Feng mengangguk setuju. Dia lalu berkata, lagi pula, Hong Yue terluka karena Ben Sao. Bagaimana bisa Ben Sao membiarkan dia terus menderita? Meskipun kamu mengatakan itu, obat ilahi ini, bagaimana kalau ini? Sebatang dupa bernilai waktu, biarkan aku mempelajarinya untuk sepadan dengan waktu sebatang dupa, oke? Mo yang terus memohon pada Si Feng. 470. Merah sedang berbaring di tempat tidur emas nanmu dengan Long Meng di kereta. Si Feng berjalan mendekat dan menemukan bahwa di bawah perawatan Mo yang Long Meng, gadis kecil impulsif ini, telah pulih 50% dari luka bakar yang disebabkan oleh api. Terutama wajahnya, yang awalnya tidak bisa dikenali, sebagian besar luka bakarnya tidak lagi terlihat, memperlihatkan daging baru, putih, dan lembut. Tidak apa-apa asalkan dia bisa pulih, terutama karena luka bakar ini bisa disembuhkan. Kalau tidak, sebagai seorang gadis, terutama kecantikan berusia seribu tahun, jika Long Meng bangun dan melihat wajahnya yang cacat, akan sulit baginya untuk menerimanya. Dia memandang Long Meng dan kemudian ke Red. Wanita yang semula secantik bunga ini masih memiliki tanda hitam pekat di wajahnya. Huh, dasar wanita bodoh. Sebentar lagi akan baik-baik saja. Si Feng berkata dengan lembut kepada Red yang sedang tertidur lelap. Kemudian, dia membuka kotak dia membukanya sepenuhnya. Cahaya warna-warni dipancarkan dari kotak giyok, menerangi seluruh gerbong dengan cahaya warna-warni. Si Feng mengulurkan tangan kirinya dan mengambil kelopak ramuan ilahi warna-warni. Kemudian, dia membungkuk sedikit dan secara pribadi memasukkan kelopak bunga itu ke dalam mulut Red. Mendesah. Desahan mau yang datang dari belakang Si Feng. Ramuan ilahi hilang begitu saja. Little Jasmine, sebaliknya, mengepalkan tinjunya erat-erat dan menatap Red dengan gugup. Segera, Si Feng menempatkan kelopak itu di antara bibir Red. Kemudian, Si Feng menggunakan tangannya untuk sedikit membuka bibir merah dan kelopak ramuan surgawi warna-warni jatuh ke dalam mulut merah. Cahaya ramuan ilahi warna-warni langsung menghilang di dalam kereta. Namun, masih ada sinar ramuan ilahi warna-warni yang keluar dari bibir Red. Lihat, cedera kakak senior mulai menghilang. Tiba-tiba, Jasmine kecil berteriak kegirangan. Saat ini, dia sangat ingin melompat. Itu berhasil. Itu benar-benar berhasil. Kakak senior bisa diselamatkan. Begitu 10 kelopak warna memasuki mulut Red, mereka dengan cepat berubah menjadi cairan obat 10 warna yang mengalir ke tenggorokan Red dan masuk ke tubuh Red. Seperti yang dikatakan Little Jasmine, garis-garis hitam di wajah Red menghilang dengan cepat. Tidak hanya di wajahnya, bahkan di leher, tangan, dan pergelangan tangannya yang terlihat di luar pakaian merahnya, garis-garis hitam dengan cepat memudar. Obat ilahi, seperti yang diharapkan dari obat ilahi. Sungguh ajaib. Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum pada obat ajaib itu. Dia akhirnya bisa melepaskan beban yang selama ini dia khawatirkan tentang Red. Seperti yang diharapkan dari obat ilahi. Bahkan Mo Yang, seorang pemurni teknik, mau tidak mau berseru kagum setelah menyaksikan efek ajaib dari obat ilahi. Namun, dia masih diliputi penyesalan karena dia tidak bisa mempelajari obat ilahi ini secara detail. Tak lama kemudian, garis hitam di tubuh Red hilang sama sekali. Wanita muda itu mendapatkan kembali penampilannya yang muda dan cantik. Namun, Si Feng dan yang lainnya melihat meskipun aura merah stabil, dia masih belum bangun. Mo Yang berjalan ke depan dan mengamati aura Red. Dia kemudian merasakan denyut nadi di tangan Red dan berkata, meskipun gadis ini belum sepenuhnya menyerap efek obat ilahi, dia baik-baik saja sekarang. Hanya saja lukanya terlalu parah dan tubuhnya terlalu lelah. Dia akan menjadi baik-baik saja selama dia beristirahat. Setelah tubuhnya sepenuhnya menyerap obat ilahi, tubuhnya akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata Mo Yang, Jasmine kecil akhirnya santai dan menghela nafas lega. Saya tahu kakak senior akan baik-baik saja. Si Feng juga mengangguk pada Mo Yang dan berkata, jaga dia baik-baik. Selama kedua gadis ini baik-baik saja, Ben Sao pasti akan memberimu beberapa keuntungan. Mendengar Si Feng mengatakan bahwa dia pasti akan menerima beberapa manfaat, tubuh Mo yang sedikit gemetar. Terakhir kali, dia memberinya seni jiwa. Apa yang akan dia berikan padanya lain kali setelah dia menyembuhkan kedua gadis ini? Mo Yang sudah menantikannya. Siapa Si Feng di sini? Si Feng, keluar. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar di kehampaan. Segera setelah itu, Si Feng merasakan aura kuat menekan area di mana dia berada tanpa rasa takut sedikitpun. Beraninya kamu menjadi begitu sombong dan sombong. Mendengar suara dan aura itu menekan tanpa rasa takut, wajah Si Feng langsung berubah dingin. Setelah itu, Si Feng berkata pada Jasmine kecil dan Mo Yang, kalian berdua jagalah Long Meng dan Red dengan baik. Ben Sao akan keluar sebentar. Oke, keduanya mengangguk pada saat bersamaan. Si Feng dengan cepat keluar dari gerbong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat seorang jenderal mengenakan baju besi hijau dan memegang tombak emas di langit. Dia berteriak. Alam kehormatan bela diri bintang tujuh. Si Feng bisa melihat sekilas bahwa budidaya jenderal lapis baja hijau ini berada di alam kehormatan bela diri bintang tujuh. Sosok Si Feng bergerak dan menerobos langit. Dia tiba di depan jenderal lapis baja hijau dan berkata dengan dingin, Ben Sao adalah Si Feng. Anda, jenderal lapis baja hijau memandang Si Feng dan berteriak, ikutlah denganku. Tuan mudaku ingin bertemu denganmu. Ling Er, mendengar tuan mudanya, Si Feng tahu bahwa yang dia maksud adalah adik perempuannya, Si Ling. Jangan hanya berdiri di sana. Ikutlah denganku. Kalau tidak, kamu akan menyianyiakan waktu tuan kita. Jika tuan kita marah, sepuluh kepalamu saja tidak akan cukup bagiku untuk melampiaskan amarahku. Melihat Si Feng tidak bergerak setelah dia berbicara dan berbalik, jenderal lapis baja hijau itu berbalik dan meneriaki Si Feng dengan nada memerintah. Budak yang rendahan. Namun, untuk melihat Si Ling, Si Feng tidak ingin berdebat dengan budak rendahan ini. Baru saja, dia mendengarnya berkata, Master, tampaknya selain jenderal lapis baja hijau di langit, ada banyak orang lain di rumah Si Ling. Kemudian, Si Feng mengikuti di belakang jenderal lapis baja hijau dan memasuki langit di atas ibu kota kekaisaran. Mereka terbang menuju istana kekaisaran. Dengan kecepatan mereka, mereka segera sampai di puncak istana. Berhenti, pria berarmor hijau itu buru-buru berteriak, menghentikan Si Feng di belakangnya. Si Feng juga menghentikan langkahnya ketika dia mendengar teriakan itu. Kemudian, Si Feng melihat jenderal lapis baja hijau dari alam kehormatan bela diri bintang tujuh tiba-tiba berlutut di langit dan berteriak dengan hormat ke istana kekaisaran di bawah, Tuan, Tuan muda yang baru ingin bertemu Si Feng. Saya telah membawanya ke sini. Bawa dia masuk. Suara jelas milik seorang wanita bergema di ruang kosong. Ketika Si Feng mendengar suara itu, dia tahu bahwa wanita itu belum terlalu tua. Dia mungkin berusia awal dua puluhan. Namun, aura dari gelombang suara menunjukkan bahwa dia setidaknya adalah seorang marsial sage. Seorang ahli realem marsial sage ada di sini. Si Feng bergumam pelan. Ia, mendengar suara wanita itu, jenderal lapis baja hijau itu menjawab dengan hormat. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Si Feng, ikuti aku. Ayo masuk. Kemudian, Si Feng mengikuti jenderal lapis baja hijau dan mendarat di menara gerbang istana kekaisaran. Jenderal lapis baja hijau kemudian memimpin Si Feng ke istana kekaisaran. Terima kasih. Terima kasih.